Kalau mereka merasa habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, merasa doa-doanya terkabul, kenapa negara mereka selalu kekeringan? Kenapa mereka negaranya tidak damai-damai? Kenapa perang selalu perang di negara orang-orang yang merasa dirinya sebagai habib-habibnya Allah? Kekasih-kekasihnya Allah, ada nasib videonya di Youtube, seorang habib namanya Habib Umar, dia panggil Abuya Assyid Assyriq Muhtadi Bin Bin Yati dengan sebutan Ajam, apa itu artinya Ajam? Bukan orang Aram, langsung langit marah, bunda muqmarah. Hasil DNA sekarang menyebutkan mereka DNA-nya G, non-artinya G, Ajam. Mereka bukan orang Aram. Jangankan turunan Nabi, kata hasil tes DNA menurut Dr. Sugeng. Mereka ini bukan orang Arab-Ajam. Orang Yahudi mengatakan anak habib, anak habib, anak habib, lain siap-tain, habib. Namun siap-habib, kun naon, etak leluhur siap dijadikan, banyak leluhur siap dijadikan, betul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingin dipanggilnya, habib, tetapi Allah katakan, bal antum basarum mimman falak. Tidak lain kalian, manusia-manusia biasa, sama dengan orang-orang lainnya. Hei, orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kenapa leluhur-luhur kalian di bumi anguskan? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan monyet? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan babi? Kalau kalian kekasih Allah, tidak mungkin Allah sampai menyiksa ayah-ayah kalian menjadi monyet. Menyiksa ayah-ayah kalian menjadi betul. Lihat di Youtube-Youtube, ada orang Indonesia, nikah dengan seorang syaripah. Udah nikah, udah punya anak malah. Ketahuan, suruh cerai. Katanya tidak sokofo, katanya kastanya berbeda. Ayahnya setuju, ibunya setuju, perempuannya setuju. Ketahuan oleh bos mereka topik asegal. Ketahuan oleh bos mereka topik asegal. Lalu topik asegal suruh ini orang yang sudah menikah bercerai. Katanya tidak sah, katanya berzinah. Ini yang harus dihentikan. Kalau tidak, ayahnya meman bakal berhenti. Betapa cinta bertepuk sebelah tangan itu menderita. Betul? Kita ingin nikah dengan dia, dia enggak mau nikah dengan kita. Sakit atau tidak? Sakit. Kadang-kadang, cinta bertepuk sebelah tangan akan membawa penderitaan yang tiada ada ujung dan tiada ada akhirnya. Jaman dulu ibu, ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ayah penolakan cinta dari Allah kepada orang-orang Yahudi dan pada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan, bahwa kami adalah anak-anaknya Allah. Kami adalah habib-habibnya Allah. Katakan Muhammad, kalau mereka anak Allah, kalau mereka habib-habibnya Allah, فَلِمَا يُعَدِّبُكُمْ بِدْلُنُو بِكُمْ Maka karena apa? Allah menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. بَلْأَنْتُمْ بَسَارُمِّن مَنْفَلَكُمْ Kalian tidak lain, hanyalah manusia biasa seperti manusia biasa lainnya. Ditolak oleh Allah. Orang-orang Nasrani yang menyatakan, bahwa dirinya adalah anak Allah. Lain siyah lain anak lain. Orang Yahudi mengatakan, anak habib, anak habib, anak habib. Lain siyah lain habib. Namun siyah habib kunawan etak leluhur siyah dijadikan banyak leluhur siyah dijadikan betul Allah subhanahu wa ta'ala. Kira datang wakonajir di dalam Al-Quran leluhur orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi merasa dirinya seperti kekasih Allah. Mereka ingin disebutnya habib. Habib itu bahasa sininya sayang. Orang Yahudi pengen disebutnya sayang. Sama orang yang tidak pernah dia kenal kalau ketemu ayang. Ayang pengen minum. Ayang pengen minum. Ayang pengen makan. Ayang pengen ngopi. Padahal itu bukan istrinya. Padahal itu bukan suaminya. Itu bukan keluarganya. Tapi dulu orang Yahudi pengen dipanggilnya sama siapa saja. Ayang. Beb. Bib. Bib itu ayang. Habib itu sayang. Itu orang-orang Yahudi. Diterjemahkan di dalam Al-Quran. diinskripsi oleh Al-Quran. Diprasastikan oleh Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang pengen dipanggilnya ayang. Orang-orang yang pengen dipanggilnya bib. Orang-orang yang pengen dipanggilnya habib. Tetapi Allah katakan. Bal antum basarum mimman kholak. Tidak lain kalian manusia-manusia biasa. Sama dengan orang-orang lainnya. Khol. Balima yu'adzimukum bidunubikum. Hei. Orang Yahudi. Kalau kalian merasa. Bahwa kalian adalah. Orang-orang yang dicintai. Ya Allah. Kenapa Allah menyiksa kalian. Dengan sebab. Dosa-dosa kalian. Kenapa leluhur-eluhur kalian di bumi anguskan. Kenapa leluhur kalian. Ada yang dijadikan monyet. Kenapa leluhur kalian. Ada yang dijadikan babi. Kalau kalian kekasih Allah. Tidak mungkin. Allah sampai menyiksa. Ayah-ayah kalian menjadi monyet. Menyiksa. Ayah-ayah kalian. Menjadi bedul. Yang terbedul di dia. Jadi dia bedul naon. Caruak. Sangka yang dikerasakan aja bedul. Ini menceleng. Ayah. Bagong. Eh. Jelma-jelma Yahudi ibu-ibu. Dijadikan bagong ku Allah. Menawan mani yang ada dijadikan bagong. Ku sabab dosa-dosa mereka. Nah Allah. Kalau mereka merasa habib-habibnya Allah. Kekasih-kekasihnya Allah. Merasa doa-doanya terkabul. Kenapa negara mereka selalu kekeringan. Kenapa mereka negaranya tidak damai-damai. Kenapa perang selalu perang. Di negara. Orang-orang. Yang merasa dirinya. Sebagai. Habib-habibnya Allah. Kekasih-kekasihnya Allah. Katanya keramatnya hebat. Bisa nislamin orang yang ada di dalam kubur. Sudah mati. Bisa masuk Islam. Keramatnya orang-orang sana. Jawabah. Langsung siap keramatnya hebat. Ah. Perang di negara siap. Erankan. Bisa ngomong aku-ngomong aku-ngomong aku. Cicin. Ngopi doang. Maneh ma. Kok saya bisa bahasa Sunda di sini? Biasanya saya nggak bisa bahasa Sunda bu. Tantotan. Tantotan. Iya. Kak Asupan Ya Yusuf. Tapi tadi bisa ngopi ya. Kak Asupan Khadam Ya Yusuf. Ngomong-ngomong Sundanya. Siap ibu-ibu. Ibu-ibu siap. Ini danser ketahuk melulu. Ada orang yang katanya keramat. Keramatnya luar biasa. Terserah hafil kaun. Bisa untuk menjadikan segala apa saja di dunia ini. Di bawah kehendaknya. Ada yang bisa untuk sholat jenazah. Padahal dia udah mati. Dia udah mati. Ada orang mati di dunia. Dia ikut. Keluar dari kuburan. Lalu sholat jenazah. Ada orang yang lagi ribut. Dia tahu dalam kuburan. Dia keluar dari kuburan. Katanya mendamaikan orang yang ribut. Ini di dalam sejarah-sejarah doktrin-doktrin mereka. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hadir. Sebagai pecinta. Orang yang dicintai. Mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak punya dasar dari agama Allah. Tidak punya dasar daripada Al-Quran. Tidak punya dasar daripada Al-Hadis. Tidak punya dasar dari Ijma. Tidak punya dasar dari Qiyas. Nabi Muhammad selama hidup. Isra Merah cuma sekali. Katanya leluhurnya Isra Merah. Sampai 70 kali setiap hari. Masuk akal atau tidak? Banyak sekali cerita-cerita palsu. Cerita-cerita hurafat. Cerita-cerita yang tidak berdasarkan kenyataan. Cerita-cerita yang bahkan mengalahkan mu'jizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini umat Islam Indonesia. Warga NU harus hati-hati. Harus mulai cerdas. Jadi ketua NWCNU harus cerdas. Bukan hanya memobilisasi masyarakat. Untuk tetap di dalam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi juga kita harus berhati-hati. Banyak sekarang orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan umat Islam. Dari siratul mustaqim. Dari ajaran para nabi. Dari ajaran para wali. Dari ajaran para sahabat. Dari ajaran wali sallam. Makanya ayat itu. Dari sana saya menyimpulkan. Tidak ada istilah habib dalam Islam. Tidak ada istilah habib dalam Disanggah pernyataan saya dalam sebuah ceramah. Katanya itu Qiyai Mahuddin. Kita baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan Allah mencintai orang-orang yang tobat. Dan Allah mencintai orang-orang yang wudhu. Orang-orang yang bersuci. Berarti disitu ada yukhibbu. Berarti Allah cinta. Yang dicintai namanya habib. Berarti orang yang tobat adalah habib. Orang yang berwudhu adalah habib. Betul kalau dari sisi Lugawi. Istilahan Lugawian. Betul ada istilah habib di dalam Al-Quran. Tetapi dulu. Dulu. Beberapa bulan yang lalu. Sebelum masalah nasab ini dipahami masyarakat. Yang disebut habib itu Adalah katanya yang keturunan Nabi. Kata saya. Tidak ada istilah habib dalam Islam. Maksudnya dari Al-Quran. Tidak ada disebutkan. Bahwa seorang keturunan Nabi. Dari Nabi Muhammad SAW. Harus bergelar habib. Keaya. Di hadis. Keaya. Hadis. Anu nunjukkan. Bahwa anu ngaku keturunan Nabi. Kedah makai gelar habib. Keaya. Tidak. Tidak. Ijma. Tidak. Ayah. Ijma sahabat. Sahabat Rasulullah. Ijma ulama. Yang menyatakan. Bahwa keturunan Nabi. Bergelarnya habib. Tidak ada. Tidak ada. Cocok. Dari kias tidak ada. Sandarannya adna korinah. Kecil. Kalau dalam tradisi Islam ada. Turunan Nabi. Memakai gelar tertentu ada. Apa gelar yang dipakai dulu oleh ulama untuk turunan Nabi? Sayyid dan Syarif. Gelar keturunan Nabi. Menurut tradisi pemahaman Islam. Adalah Sayyid dan Syarif. Perempuannya Sayyidah. Perempuannya Syarifah. Itu ada. Nomenklatur. Presidennya dari dulu ada di ulama-ulama. Tapi kalau habib. Tidak ada turunan Nabi. Gelarnya. Gelar habib. Dulu begitu saya bilang. Kalau ada orang bergelar habib. Diparanin bapak-bapak. Ditabokin. Pas ditanyain. Kenapa kamu pakai gelar habib. Karena saya namanya Habibur Rahman. Dipanggil habib. Salah orang. Itu sampai mereka. Menamparin orang. Yang namanya habib. Yang mengaku habib. Dipanggil habib. Sampai mereka segitunya berani untuk menghilangkan kemanusiaan. Menampar orang. Menjorogin orang. Menghina orang. Dengan kertas. Guru sekumpul dihina nasabnya. Katanya tidak bisa masuk golongan Ba'alawi. Tidak bisa masuk golongan Habib. Guru sekumpul bukan Habib. Ada suratnya. Sultan Maulana Hasamuddin. As-Syayyid. As-Syariq. Sultan Maulana Hasamuddin. Bangtan. Turunan Rasulullah. Dari Musa al-Gadim. Anak cucunya. Hanya ditaruh nama Habib. Dipukulin orang di Bekasi. Dulu. Sekarang diambil-ambil. Sini. Sini. Tidak saya Musa al-Gadim. Bukan kamu Ba'alawi. Tidak saya Musa al-Gadim. Tidak kamu Ba'alawi. Sekarang laris. Sekarang cucu-cucu wali songo. Di. Rangkul. Rangkul. Di rayu-rayu. Kalian ini turunan Habib. Kalian ini Ba'alawi. Dulu dihina-hina. Dulu dihina-hina. As-Syayyid. As-Syariq. Sultan Maulana Hasamuddin. Keturunannya dihina. Bahkan Hunan Gunung Jati Syarif. Hidayatullah. Dihina. Oleh orang yang mengaku namanya Habib. Masih ada videonya di Youtube. Guru kita bersama. Abuya. As-Syayyid. As-Syariq. Abuya bin Yati. Abuya Muhtadi. Dihina-hina oleh mereka. Disebut. Hai Ajam. Ada nasib videonya di Youtube. Seorang Habib. Namanya Habib Umar. Dia panggil. Abuya. As-Syayyid. As-Syariq. Muhtadi. Bin Bin Yati. Dengan sebutan. Ajam. Apa itu artinya Ajam? Bukan orang Aram. Langsung langit. Marah. Buang-Mukmarah. Hasil DNA sekarang menyebutkan. Mereka DNA-nya. G. Non-Arpina G. Ajam. Wain Arab. Mereka bukan orang Aram. Jangankan turunan Nabi. Kata hasil tes DNA. Menurut Dr. Sugeng. Mereka ini bukan orang Arab. Ajam. Jangankan keturunan Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka. Dulur-dulur dengan maulib ini. Mari kita. Semua sudah berlalu. Semua kita sudah tahu. Tapi kita tidak punya dendam. Kita ingin kita bersama-sama. Ayo. Hidup seuyunan. Betul. Saling hormat menghormati. Dulu kita dihina. Kita tidak ngapa-ngapain. Betul tidak? Hanya saja. Ketika hari-hari ini. Banyak sejarah-sejarah yang dirubah. Kita takut. Anak cucu kita nanti. Dia tidak tahu sejarah yang asli. Anak cucu kita nanti. Sejarah bangsanya. Melenceng kemana-mana. Tidak sesuai dengan faktanya. Ayo kita hidup bersatu. Ayo kita hidup seuyunan. Tapi jangan ada lagi. Kata-kata orang Indonesia. Yang laki-laki. Ganteng. Tidak boleh kawin. Dengan perempuan. Dari satu golongan. Golongan manapun. Kalau misalnya kita ngabung nasab. Turunan Sultan Hasanuddin. Bukan hanya turunan Nabi. Tapi turunan Raja. Raja. Kalau yang sekarang ada. Banten itu 17 Raja. 17 Sultan. Kalau dia turunan Raja terakhir. Tahun 1808. Maka dia dari Banten saja. Keturunan 17 Raja. Kemudian dari sebelum Banten. Yaitu ketika Pajajaran. Raja Siliwangi. Yang kelima. Siliwangi keempat. Ketiga. Kedua. Kesatu. Kemudian kerajaan Galuh. Kemudian kerajaan Sunda. Berapa Raja. Kemudian kerajaan Mojopahit. Karena Kesultanan Banten juga. Adalah cucu. Daripada Demak bin Toro. Karena apa? Karena Sultan Maulana Hasanuddin. Mempunyai istri. Nyai Ratu Purnama Sidi. Putra daripada Raden Patah Demak. Raden Patah Demak. Adalah putra daripada Raja Majapahit terakhir. Namanya Brawijayali. Jadi keturunan Banten adalah. Keturunan para Raja-Raja Majapahit. Raja-Raja Majapahit. Keturunan daripada Raja-Raja Sino Sari. Raja-Raja Tunggul Ametum segala macam. En-Aroh Medan Kemulang. Tarumah Negara. Salahkan Negara. Dan lain sebagainya. Kalau ngadu nasab. Iya kita-kita orang Banten. Bukan hanya turunan Nabi. Tapi turunan puluhan. Raja-Raja besar di Tanah Jawa. Kalau mereka mengatakan mereka turunan Nabi. Kita juga turunan Nabi. 11-12. Tapi. Urut dari mereka. Mereka ada enggak turunan Raja-Raja. Kita turunan Raja. 17 Raja. Di Banten. 17 Raja. Di Pajajaran. Raja. Di Sunda. Raja. Di Galuh. Raja. Di Majapahit. Raja. Di Demak. Kalau mau ngadu nasab. Kita turunan Nabi. Nabi juga turunan Raja. Mereka kalau benar turunan Nabi. Tapi kesini jual minyak. Jual buhur. Ini lagi masih ngomong. Ini lagi masih ngundat-ngundat. Tetapi tidak memutup kita untuk saling untuk masa depan menghargai saling menghormati. Ini hanya lagi ngomong saja. Lagi ngomong. Karena apa? Lihat di Youtube-Youtube. Ada orang Indonesia. Nikah dengan seorang syaripah. Udah nikah. Udah punya anak malah. Ketahuan. Suruh cerai. Katanya tidak sokofo. Katanya kastanya berbeda. Ayahnya setuju. Ibunya setuju. Perempuannya setuju. Ketahuan oleh bos mereka topik asegap. Lalu topik asegap. Suruh ini. Orang yang sudah menikah. Bercerai. Katanya tidak sah. Katanya berzinah. Ini yang harus dihentikan. Kalau tidak. Aini memandangkan berhenti. Ibu bapak hadirin mahasir al-muslimin. Rahimahumullah. Itu satu. Harus dihentikan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia. Keturunan para raja. Yang kami keturunan. Daripada orang-orang. Yang dapat menciptakan borobudur. Ketika negara-negara Arab. Belum punya apa-apa. Kita sudah punya perambanan. Ketika negara Eropa. Belum punya menara Apple. Maka tiga boleh. Bangsa Indonesia. Yang keturunan orang-orang besar. Turunan Sailendra. Orang yang bisa mengarahkan Mongol. Dihina. Oleh siapapun. Karena mulai saat ini. Siapapun. Yang menghina. Kebangsaan kami. Bangsa Indonesia. Bangsa Nusantara. Akan berhadapan. Dengan seluruh. Mutra. Putri. Nusantara. Bangsa. Bangsa. Kenapa. Kita harus ngomong. Agar mereka ngerti. Karena dianggapnya kita tidak mengerti tentang sejarah kita. Betul tidak? Dianggapnya kita tidak mempunyai harga diri sebagai bangsa Nusantara. Orang Pasauran. Tidak tahu kalau di Pasauran dulu ada kerajaan besar. Kerajaan pertama di Indonesia itu dari Pasauran. Di Pandegelang. Tepatnya di Mandalawangi. Terjauh di dia. Berhati loh. Tujuh. Tujuh belas kilo. Asal seluruh dari kerajaan di Nusantara adalah Pandegelang. Namanya kerajaan sahaka negara. Pada tahun 1 Masehi. Di Pandegelang. Sudah ada kerajaan besar namanya sahaka negara. Dari sahaka negara inilah. Diturunkan para keturunan raja-raja se-Indonesia. Dari Bantennya. Dari Jabarnya. Dari Jatengnya. Dari Jatimnya. Dari Acehnya. Dari Borneonya. Dari Sulawesinya. Dari Malukunya. Semua turunan raja-raja Pandegelang. Yuk sasa-sasa sana ya. Turunan raja-raja ya. Yuk. Sama manis-manis. Apa manis bahasa sunanya? Hamis-hamis. Kalau bahasa Jawa hamis itu itu ikan itu. Turunan raja-raja. Harus ingat dia turunan raja. Tetapi tidak boleh sombong. Betul. Kenapa kita harus ingat bahwa kita turunan raja? Agar kita tidak mudah untuk tunduk kepada orang asing. Karena sejarah Banten adalah sejarah keperkasaan dan futuah. Tidak gampang dari dulu Banten menyerah pada siapapun. Betul? Kita pernah dikalahkan oleh Belanda karena satu sebab. Nah, kita pernah dikalahkan Belanda karena satu hal. Yaitu pengkhianatan. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai mau kita diadu domba. Sejarah telah berkata kekalahan kita orang Banten. 1682 hanya karena kita mau diadu domba. Maka jangan sampai kalau ada upaya adu domba kita ladini. Kita harus istiqomah ala target. Kita harus istiqomah ala hadap. Tujuan apa dalam kita melangkah? Itu saja. Jangan cilok kanan, cilok kiri. Karena kalau kita cilok kanan itu bisa dikawai-kawai oleh cewek. Kalau cilok kiri dikawai-kawai oleh pengkhianat. Kalau kita terjebak untuk mampir dikawai kiri pengkhianat. Maka alamat kita akan mudah dikalahkan. Alamat kita akan mudah diadu domba. Akhirnya musuh kita. Ongkang-ongkang kaki. Yang perang. Yang gelut. Kita-kita sendiri. Ini jangan sampai. Dalam setiap perjuangan. Pasti ada tantangan dan ada rintangan. Tetapi jika kita yakin. Bahwa apa yang kita perjuangkan ini benar. Maka insya Allah. Allah akan bersama kita. Memberikan kekuatan dan kemenangan. Amin.